Saya mau katakan pertama saya tidak kenal sama narapidana tersebut, saya tidak kenal. Yang kedua, dia sendiri menyatakan tahun 2005, karena kami ini melakukan aktivitas yang keras, dikenal sebagai organisasi keras, kemudian kami mendapatkan peringatan katanya. Kan ada kalimatnya itu, perhatikan saja itu. Ada kalimatnya, kami mendapatkan peringatan. Itu bukan sekedar peringatan, dibekukan, mereka dikeluarkan dari FPI. Jadi tidak ada hubungan lagi, dia mau kemana, dia mau jadi personil kerajaan Majapahit, mau jadi tentaranya kerajaan Sriwijaya, urusan dia itu, bukan urusan kita. Karena dia sudah berhenti. Itu tadi kalimatnya, perhatikan saja itu. Putar saja ulang nanti, konfrontatifkan dengan pernyataan saya. Yang dia menyatakan, 2005 karena terlalu keras, kami mendapatkan peringatan. Bukan diperingatkan, saya mau katakan itu. Itu dibekukan. Dan dibekukannya itu, sebelum saya masuk ke FPI. Saya ini jadi pengurus FPI, baru 2009. Saya sudah tidak ada itu orang itu. Orang itu sudah tidak ada. Saya sudah tidak kenal sama orang itu. Tapi membuktikan lagi-lagi ketololan, kebodohan, gedunguan si penulis skenario. Lihat saja, dia selalu membaca itu kan orang itu kan. Dia selalu melihat melirik apa yang dituliskan kan. Nah, kalau dicermati satu persatu, itu orang sudah tidak ada hubungan dengan FPI. Dia mau jadi apa, jadi apa, urusan dia. Tidak ada lagi urusan dengan FPI. Orang dia sudah dikeluarkan. FPI lambungannya sudah dibekukan, sampai hari ini sudah tidak ada FPI lambungan. Sampai hari ini sudah tidak ada. FPI lambungan itu sudah tidak ada. Sampai hari ini sudah dikeluarkan.